Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sore hari ini akan dibahas mengenai antisipasi dampak kekeringan. Saya dapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 ini akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai nanti September. Beberapa daerah di negara kita juga sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, ini berarti statusnya waspada 31 hari tanpa hujan, berarti statusnya sudah siaga dan juga sudah 61 hari tanpa hujan, ini statusnya sudah awas. Sudah terjadi di beberapa provinsi, di Jabara, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bali, di NTP, di NTT. Oleh karena itu, saya minta para Menteri dan Kepala Lembaga, para Gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah-langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini. Saya juga minta dicek suplai air, baik suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar masukan air terjaga dan risiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu, kita lakukan modifikasi cuaca, Pembangunan Sumorbon dan saya minta Kementerian Lingkungan Hidup juga memantau, mengendalikan potensi titik-titik panas, hotspot yang ada dan kita harapkan kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton!